Dari pertama efektif bekerja, gelombang arus balik dari jalur utara dan selatan Pulau Jawa masih terlihat. Dari simpang pintu Tol Cilunyi, Jawa Barat, volume kendaraan terpantau meningkat sore hari ini. Laporan akan disampaikan langsung oleh Stella Florencia di simpang exit Tol Cilunyi dan Cesar Avrilia di Palimanan Cirobon, Jawa Barat. Laporan pertama akan disampaikan oleh Cesar dari Palimanan Cesar. Selamat sore, silakan dengan laporan Anda. Ya Alia dan juga pemirsa, pada sore hari ini kondisi arus lalu lintas para pemudik yang datang dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta sudah padat merayak di Tol Palimanan. Sejauh mata saya memandang di timur sana hingga ke pintu gerbang Tol Palimanan ini sudah sangat dipadati oleh kendaraan pribadi roda 4. Begitu juga sebaliknya dari arah Jakarta yang menuju ke Jawa Tengah ini dipadati oleh angkutan bus dan kendaraan pribadi roda 4. Kepadatan ini sudah dimulai sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul jam 2 siang tadi. Dan satu hari memasuki pasca puncak arus balik kemarin, kepadatan lalu lintas tidak hanya terjadi di Tol Palimanan ini, namun juga terlihat di rest area kilometer 164. Rest area ini merupakan rest area yang akan ditemui pertama kali oleh para pemudik yang melintasi Tol Palimanan. Dan apabila mereka kembali ke Jakarta melalui Tol Berbest Timur, rest area ini menjadi rest area terbesar kedua yang mereka pilih untuk singgah atau beristirahat. Karena di rest area ini terdapat tempat ibadah yang cukup dan memadai, juga tempat beristirahat yang cukup bagi para pemudik, juga disediakan restoran atau tempat-tempat makan bagi para pemudik. Selain itu, tiap harinya para pemudik yang singgah di rest area kilometer 164 ini mencapai 7.000 kendaraan pribadi dan sudah mulai dipadati sejak 3 hari pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dan sebagian besar kesilakan lalu lintas berawal dari tubuh yang tidak fit serta kehilangan konsentrasi selama perjalanan jauh. Maka ada baiknya bagi Anda untuk tidak melanjutkan perjalanan apabila merasa kelelahan dan segera memanfaatkan pos-pos kesehatan yang tersedia di sepanjang jalur mudik Pantora. Berikut liputannya. Perjalanan jauh yang harus ditempu para pemudik saat arus balik memang melelahkan. Beberapa instansi menyediakan pos-pos kesehatan di sepanjang jalur mudik Pantora, salah satunya Palang Merah Indonesia. Terdapat 3 pos kesehatan dan 2 ambulans keliling yang disiapkan PMI Kabupaten Cirebon termasuk di jalur Kanci, Plaret, dan Palimana. Berbagai pengecekan dilakukan terhadap para pemudik termasuk pemeriksaan tensi darah, lalu pemberian suplemen ataupun obat-obatan yang sesuai. Diberapa instansi cuaca di jalur Pantora seringkali melebihi 30 derajat celsius. Dan cuaca yang panas sering bisa saja membuat Anda sakit kepala yang berhubung pada daerah tinggi dan hilangnya konsentrasi di jalan. Apabila Anda mulai merasa lelah, Anda baiknya memanfaatkan pos-pos kesehatan yang tersedia di sepanjang jalur Pantora. Tidak hanya menangani pemudik yang kelelahan di jalan, pengendara yang mengalami luka ringan juga bisa dibawa ke pos kesehatan PMI ini. Apabila pemudik mengalami penyakit serius, nantinya akan dirujuk ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Selain memanfaatkan pos-pos kesehatan, ada pula warung-warung dadakan yang bisa ditemukan dengan mudah di sepanjang jalur Pantora. Manfaatkanlah tempat-tempat istirahat yang ada, baik untuk makan dan minum, atau sekedar meregangkan otot. Perjalanan pun bisa Anda lanjutkan kembali dengan kondisi badan yang lebih segar. Monika Noeva, Sabtaji, Cirebon, Jawa Barat. Ya demikian informasi terkini dari pintu tol Palimanan. Untuk mengetahui informasi di Cilenyi, kita terhubung dengan Stella. Silahkan Stella. Ya baik Cesar, sore hari ini di jalur Cilenyi tampak padat cenderung dan tampak ramai cenderung padat. Memang ini berbeda dengan siang hari tadi. Yang mana tadi sih ya kendaraan dari arah Sumedang yang menuju ke tol Cilenyi harus terlebih dahulu memutar di jalur Cilenyi Ranca Ekek. Tapi pada sore hari ini kendaraan dari Sumedang bisa langsung menuju ke tol dan ini menyebabkan ada pertemuan arus dari arah Sumedang dan juga dari arah Nagrek. Memang ini cenderung terjadi kepadatan di pertemuan dua arus ini, tapi kepadatan juga diperparah. Dengan adanya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan untuk mencari penumpang dan juga bus-bus yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan dan menjadikan itu sebagai terminal bayangan. Tapi pemirsa kami bisa melihat disini ada sejumlah personil polisi yang sudah bersiaga untuk menjaga kelancaran lalu lintas, untuk menyeberangkan para penyeberang dan juga menyiapkan sejumlah antisipasi jika nanti terjadi kepadatan lalu lintas. Ya pemirsa lima hari pas kelebaran masih ditemui sejumlah titik-titik kemacetan di jalur selatan. Salah satunya di kawasan Tanjung Sari Sumedang, sementara itu harga pasar tradisional di Sumedang sudah semakin menurun walaupun belum normal. Lalu lintas Cirebon, Bandung via pasar Tanjung Sari Sumedang memang rawan kemacetan. Tak hanya di musim arus mudik dan arus balik lebaran, jalan aspal selebar lima meter ini pun selalu padat tiap harinya. Banyaknya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan serta pejalan kaki yang menyeberang menjadi pemicu kepadatan. Di musim arus mudik dan arus balik lebaran, kondisi ini diperparah dengan banyaknya bus antar kota dan antar provinsi yang melintas. Truk-truk pengangkut bahan pangan juga turut melaju seiring normalnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebanyak 36 personil aparat dikerahkan untuk mengurai kemacetan. Realita yang ada ini sampai turunan sana kurang lebih 3 kilo. Itu bukannya masyarakat, sebenarnya jalannya tersendahat. Tapi kita akan berusaha untuk nanti akan kita one way-kan satu arah. Nanti akan kita memprioritaskan arus yang dari Cirebon atau dari Sumedang untuk menuju ke Bandung. Sementara itu, harga bahan pangan di Kabupaten Sumedang perlahan normal. Di pasar Tanjung Sari, harga daging sapi yang semula mencapai Rp140.000 per kilo kini sudah turun menjadi Rp120.000. Sedangkan harga ayam potong sudah turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilonya. Belum normalnya harga ini disebabkan masih tersendatnya pasokan akibat kemacetan. Diprediksi, harga akan kembali normal dalam waktu seminggu. Ya baik pemirsa, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan pada malam hari ini, kami himbau untuk tetap menjaga kesehatan dan juga mengecek kondisi kentera Anda secara berkala. Ya, demikian dapat kami sampaikan langsung dari Simpang Celenyi. Kini kembali pada Anda, Lia di studio.